Ini sudah ada tanda-tanda belakang Dia sebenarnya lagi galau dan bimbang Dan dia tidak sepenuhnya mencintai mahal Dan dia baru sadar setelah menikah Jadi semakin terasa Tetapi ini tidak ditunjukkan di saat Kesokan harinya Dia seperti biasa-biasa saja Tetapi dia menyimpan rencana Nyatanya setelah jam setengah empat Dia akhirnya karena apa? Halo Sobat Inspirasi Jumpa lagi dengan saya Dini Budeman Pada segmen ini kita akan menguap Atau segmen analisa Minta berita viral Selama ini kita dengar di beberapa media sosial Atau dari beberapa dari kanal itu Tentang Seorang istri yang kabur Meninggalkan suaminya Yang baru didikah Selama satu hari Pada segmen ini Saya akan menguap Dari awal atau flashback Mereka pertemuan Sampai akhir terjadi masalah ini Yang mungkin belum pernah ada Yang menelisik dari awalnya Kita akan coba Bagaimana flashback sebelum terjadi permasalahan Sehingga ini sekarang jadi santar viral di mana-mana Oke Kita akan coba Gali lebih dalam Pada segmen ini Berawal dari pertemuan mereka Di salah satu rumah Temannya Yang akan melangsungkan pernikahan Kebetulan Si Pahmi Sama Anggi ini adalah Masih dalam satu desa Tetapi beda kampung Ya cukup dekat lah Tidak terlalu jauh Dia bertemu di rumah temannya Yang akan melangsungkan pernikahan Rencananya Untuk menyebarkan Kartu undangan Di pertemuan itu Memang pertemuan pertama Saat mereka Pahmi sempat Bercanda Atau berkelakar Terhadap Pak Kebetulan Anggi Bahwa Sambil membawa kartu undangan Temannya itu Sampai dia nanya Untuk Kartu undangan kita Memwarna apa Seperti apa Yang di Menanggapinya Mungkin harus Sebatas candahan saja Tetapi sebenarnya Disitu Awal Awal Masa Pahmi Sudah Ketertarikan Selanjutnya Pertemuan kedua Di saat Dia menghadiri Undangan temannya itu Di saat resepsi pernikahan Karena sudah Terkenal dari awal Sehingga Pahmi di saat Melihat Anggi Dan juga Dia datang Dia langsung Melakukan pendekatan Ya Sedikit Ngobrol Bahasa basi Dan akhirnya Sebelum ini Pulang Ke rumahnya Masing-masing Mereka Tukaran nomor handphone Akhirnya Dari modal Nomor handphone Yang ada Mereka akhirnya Melakukan pendekatan Yang paling Yang paling ini Si Pahmi Karena Pahmi Memang ada Sudah menunjukkan Ketertarikannya Dia melakukan Chatting Lama-lama Nyambung Dan cukup nyaman Akhirnya Dia janjian juga Kopi darat Kemudian kadang Juga pernah jalan Makan bareng Nah pada akhirnya Si Anggi Pernah bicara Bahwa dia Sudah pingin Tidak mau Ini lagi Pingin cari orang Yang serius Kebetulan Memang si Pahmi Juga ada Ketertarikan Dan dia Pengen menyatakan Bahwa dia Pengen serius Pahmi Sempat Nembak Dia melalui Video phone Tetapi Tanggapannya Masih belum Jawaban yang Pasti Dan pastinya Setelah dia Pahmi datang Ke rumahnya Anggi Di saat waktu Lebaran Komosor Menyatakan Bahwa dia Memang Serius Dan memang Mencintai Anggi Jadi pernyataan itu Akhirnya Anggi Diterima Pahmi Diterima Dan akhirnya Anggi Membilang Ke Pahmi Kalau memang A-A serius Nanti A bisa Bicara sama Bapak Nanti malam Karena Pahmi Serius Akhirnya Waktu yang disepakati Pahmi datang Menjumpai Bapaknya Anggi Di kampungnya Di rumahnya Akhirnya Terlibatlah Percakapan Yang akhirnya Bapaknya Membuka Percakapan Bahwa Dia Anggi Setelah cerita Banyak Tentang Rencana A-A Atau Pahmi Untuk Mau serius Bagaimana Seperti apa Pernyataannya Akhirnya Pahmi Menyatakan Bahwa Memang Dia itu Serius Ingin Menikahi Anak Bapak Karena Melihat Kesungguhan Dari Pak Pahmi Dan ternyata Keliatannya Memang Anak Baik Juga Si Bapaknya Menyetujui Dan akhirnya Si Pahmi bilang Kalau memang Bapak sudah Menyetujui Rencananya Kalau Insya Allah Minggu depan Dia datang Sama Bawa keluarga Untuk Apa Memberikan Seserahan Jadi Seserahan Ini Tradisi Dari Kampung Atau Desa Di Bogor Memastikan Bahwa Dia itu Serius Untuk Bisa Kejinjang Pernikahan Jadi Uang Seserahannya Itu Dimanfaatkan Buat Biaya Akat Sama Biaya Resepsi Kekurangan Kelebihannya Bisa Ditambahkan Dari pihak Keluarga Wanita Polanya Seperti Itu Akhirnya Minggu Berikutnya Pahmi Dan Keluarganya Dia datang Berkunjung Sesuai dengan Yang telah Disepakati Untuk Menyatakan Keseriusan Nah Akhirnya Dia menyerahkan Uang Seserahan Uang Serahan Sebesar 20 juta 20 juta Bukan Uang Yang sedikit Buktuk Ukuran Pahmi Yang memang Bukannya Mengecilkan Karena kerjanya Juga Dia Masih Ya Bisa Dibilang Untuk Bisa Menghasilkan Uang Segitu Dia Bilang Ya Harus Mengumpulkan Selama Tiga Tahun Singkat Cerita Setelah Akhirnya Menerima Surat Seserahan Akhirnya Disepakati Tanggal 25 Juni Bulan Satu Bulan Setelah Itu Untuk Berencana Untuk Akad Nikah Akhirnya Singkat Cerita Pada Tanggal 25 Juni Pahmi Dan Keluarga Besarnya Disertai Sama Tetangga Dan Dekat Berkunjung Untuk Melakukan Akad Nikah Ke rumah Anggi Di kampung Sebelahnya Karena Supaya Diketahui Juga Oleh Warga Memang Tidak Kalau Akad Memang Tidak Tidak Seperti Resepsi Tidak Perlu Rame Rame Yang Jelas Warga Sudah Pada Tahu Dan Dihadiri Oleh Keluarga Terdekat Keluarga Besar Sama Tetangga Sekitar Saja Jadi Akad Nikah Itu Dengan Memberikan Mas Kawin Mahar Uang Sebesar Dua ratus Lima Lima Dua ratus Dua pulima Ribu enam Ratus Itu adalah Maharnya Yang diberikan oleh Fahmi Ke Anggi Nah Singkat Singkat Ini Akad Nikah Berjalan Lancar Sehingga Dia Sudah Resmi Sebagai Pasangan Suami Istri Jadi Waktu Malam Pertama Karena Anggi Itu Ada Temannya Dia Lebih Sibuk Menemani Temannya Karena Sambil Beres Beres Karena Kondisinya Memang Ada Tenda Segala Macem Juga Nggak Enak Juga Kalau Temannya Dibiarkan Begitu Saja Kalau Fahmi Dia Istirahat Di kamar Sendiri Sampai Pada Akhirnya Malam Fahmi Tidur Sendiri Dan Anggi Tidur Sama Temannya Yang Perempuan Sama Fahmi Itu Dimaklumin Mungkin Karena Kondisinya Masih Rame Masih Ada Saudara Ada Teman Sehingga Belum Bisa Penang Seperti Itu Tidak Berpikir Jauh Kenapa Istrinya Nggak Nemenin Dia Untuk Malam Pertama Dan Sebagainya Besoknya Paginya Si Temannya Istrinya Si Anggi Udah Pulang Seperti Layaknya Penganten Baru Si Anggi Karena Memposisikannya Sebagai Istri Tanpa Ada Kecurigaan Apapun Dia Menawarkan A Mau Sarapan Apa Nasi Uduh Atau Apa Gitu Ya Akhirnya Si Pahmi Pengen Nasi Uduh Akhirnya Dia Makan Nasi Uduh Yang Disiapkan Alih Istrinya Tidak Ada Tanda Tanda Yang Mencerigakan Mencerigakan Sehingga Pahmi Pun Beres Beres Juga Bantu Bantu Sapu Sapu Segala Macem Terus Siangnya Pun Mereka Sambil Bercanda Akhirnya Makan Siang Pun Makan Makan Bakso Sambil Biasa Sambil Canda Ringan Segala Macem Setelah Makan Bakso Pun Dia Sempat Dengerin Dengerin Musik Di Youtube Channel Enjoy Enjoy Seperti Wanita Pasangan Yang Baru Nikah Kemudian Nah Pas Waktu Sore Di Saat Di Waktu Setengah Empat Anggi Berjalan Kedepan Sendiri Si Pahmi Lagi Lagi Di Rumah Lagi Tiduran Di Kamar Akhirnya Si Anggi Masuk Kedepan Ke Ujung Dia Meng Set Ke Suaminya Bahwa Dia Sekarang Lagi Di Ujung Gang Sedang Memesan COD Ayam Geprek Tetapi Orangnya Tidak tahu Jalan Orangnya Belum Ketemu Kata Si Pahmi Akhirnya Dia Cetan Terus Video Call Sempat Bercanda Juga Karena Terlalu Lama Akhirnya Si Ini Si Pahmi Bilang Kalau Memang Lama Udah Balik Lagi Ke Rumah Kata Si Anggi Udah Udah Tanggung Orangnya Mungkin Sudah Mau Nyampe Dan Kebetulan Juga Ini Handphone Nya Lagi Lowbed Nanti Tanggung Sebentar Lagi Setelah Mendengar Berita Seperti Itu Si Pahmi Terus Mandi Mandi Setelah Itu Dia Mencoba Apalagi Ngecet Tetapi Handphone Dari Anggi Sudah Tidak Aktif Sudah Tidak Aktif Akhirnya Si Pahmi Dia Menyusul Kedepan Dan Dibarungi Sama Keluarganya Juga Ibu Ibu Bapaknya Pas Didepan Kok Gak Ada Angginya Saat Itu Belum Terpikir Apa Mungkin Dia Sedang Lagi Apa Main Ke rumah Temen Atau Mungkin Dia Sedang Ke warung Mana Untuk Beli Apa Segala Macem Dia Akhirnya Dihat Ke beberapa Sekitar Ada Warung Dia Datangi Ada Rumah Temannya Dia Datangi Ternyata Mereka Semua Tidak Tidak Ditemukan Tidak 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 Ibunya Jadi Akhirnya Nangis Segala Macem Si Pahmi Malam Itu Pun Dia Tidur Dia Langsung Nyari Sana Nelfon Sini Nelfon Sini Akhirnya Gak Gak Ketemu Juga Itu Sempet Dia Juga Nanya Ke Temen Sampai Ke Mantan Pacarnya Si Ini Si Arli Apa Ya Tempat Pacarnya Dia Bilang Gak Tau Saya Gak 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 Ditanyain Juga Sama Pihak Keluarga Dia Tidak Dia Mengelah Seperti Itu Untuk Kita Lihat Simak Percakapan Yang Dari Youtubenya Uyakuya Seperti Ini Coba Cek Tidak 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 Chat Chat Dia 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 Neng Lagi Di Depan Gang Lagi Cio Ayam Geprek Buat Makan Kita Oke Lagi Dia Telepon Dia Telepon Video Polat Biasa Bercanda Masih Baik 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 Bercanda Ya Tidak Lama Terus Chat Lagi Chat Lagi Lama Banget Nih Orang Nih Nih Orang Nih Orang Nih Orang Nih Tidak 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 Adalah Pernyataan Dari pihak Pami Menceritakan Koronologi Tetapi Menurut Analisa Saya Anggi Sempat Berkomunikasi Dengan Mantan Pacarnya Bisa Jadi Sebelum Di acara Pernikahan Karena Apa Kalau tanpa Ada komunikasi Awal Di antara Mereka Tidak Mungkin Dia Rencana Ngedadak Seperti Itu Tiba Tiba Arus Dia Hilang Begitu Saja Jadi Ada Ada Percakapan Di antara Mereka Yang Mengarah Mungkin Menginformasikan Bahwa Saya Mau Menikah Dengan Ini Karena Kamu Yang Saya Tunggu Tunggu Tidak Ada Kejelasan Mungkin Si pacarnya Bilang Kamu kok Tega Si Atau Kenapa Saya kan Benar-benar Ini Kamu Harusnya Tunggu Sabar Dulu Segala Macem Ini Membuat Si Anggi Ini Jadi Agak Galo Bimbang Karena Sebenarnya Menurut Analisa Saya Anggi Itu Enggak Sungguh Mencintai Si Pak Ami Karena Hatinya Sudah Terpaut Karena Hubungan Mereka Sudah Berlangsung Selama Empat Tahun Sehingga Apapun Yang mereka Lakukan Hal-hal Yang strategis Dia Lakukan Untuk Anggi Dia Pasti Menginformasikan Pada Pacarnya Matan Pacarnya Itu Disana Malah Dari Komunikasi Mereka Dengan Ini Malah Membuat Si Anggi Semakin Labih Dan Semakin Berbunga-bunga Perasaan Asmaranya Terhadap Sehingga Kita Bisa Dilihat Saja Waktu Malam Pertama Saja Anggi Sepertinya Agak Menghindar Dia Lebih Memilih Tidur Sama Temannya Meninggalkan Si Si Pahmi Tidur Sendiri Ini Sudah Ada Tanda Gelangkat Dia Sebenarnya Lagi Galau Dan Bimbang Dan Dia Tidak Sepenuhnya Mencintai Pak Amul Dan Dia Baru Sadar Setelah Menikah Jadi Semakin Terasa Tetapi Ini Tidak Ditunjukkan Di Saat Kesokan Harinya Dia Seperti Biasa Biasa Saja Tetapi Dia Menyimpan Rencana Nyatanya Setelah Jam Setengah Empat Dia Akhirnya Karena Apa Kalau Dia Melewati Malam Kedua Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Tidak Bisa Tidur Bareng Sehingga Dia Neket Di Sore Hari Dia Pergi Dengan Alibi Seolah Dia Pesan COD Segala Macam Padahal Mungkin Dia Itu Lagi Menunggu Grab Untuk Menuju Ke Suatu Terminal Atau Apa Yang Rencana Yang Dia Memang Ada Rencana Pengen Menemui Si Pacanya Itu Ini Menurut Analisa Menurut Analisa Saya Seperti Itu Jadi Kondisi Dia Masih Labing Tanpa Pertimbangan Dari Sisi Logika Tetapi Dia Perasaan Saya Rasanya Kalau Saya Terus Dengan Orang Yang Menurut Saya Cintai Itu Akan Ada Perasaan Tidak 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 Puas Sehingga Dia Ngekan Sore itu Dia Kabur Pergi Menemui Pacarnya Yang Di Jakarta Itu Di rumah Mesnya Tidak Mempedulikan Resiko Dia Dia Akan Dicari Oleh Suami Keluarga Pihak Suami Keluarga Dia Karena Keluarganya Dia Juga Tidak Tahu Dan Dia Menyesalkan Terjadinya Hal Ini Juga Juga Terima kasih.